Saya kan seorang pedagang, saya berdagang dalam Islam kan ada harta suami dan harta istri Dan saya berdagang bersama istri saya Jika perusahaan-perusahaan saya, istri saya membantu saya, maka duit-duit saya Kalau pekerjaan-pekerjaan istri saya, saya bantu dia, duitnya-duitnya dia, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, mau Buya bau bertanya Bundanya di rumah Begini Buya, saya kan seorang pedagang Saya berdagang dalam Islam kan ada harta suami dan harta istri Dan saya berdagang bersama istri saya Bunda Jadi status Ya Buya Jadi pertanyaannya Bunda Harta ya Jadi pertanyaannya Buya Keuntungan hasil dari berdagang itu, itu termasuk harta istri atau suami Bunda Buya Ya mungkin itu saja Bunda Buya Saya mau tak tes Kalau manggil istrinya gimana? Manggil istrinya gimana? Bunda itu anakmu yang manggil Bunda Manggil istri Bunda Ini model apa? Ayang, kek, nama kasih Itu dong Saya itu tetap dibanggil emas sama istri saya Manggil bapak Ya, ya tua lah nanti Manggil istri jangan Bunda dong Ayang, kek, atau begitu Makanya salah-salah terusnya nih Istrinya, istrinya dibanggil Bunda Cepet tua Jangan mau dibanggil Bunda oleh suamimu Hei istri yang soleha Gitu loh ya Sekarang manggil si istrinya Manggil suaminya bapak Pak Bapak nanti Saya diingatkan guru saya Saya ngambil manggil istri kan umi waktu itu Guru saya di Yaman Umi manggil saya Buya Ente manggil suaminya Buya Buya itu panggilan buat anak-anaknya Bukan ente Manggil umi Umi ente dia Tolong lebih mesra sedikit lah Gimana manggil suamimu Istri-istri Manggil istri gimana? Mama Mama buat anakmu Mama lagi Mama lagi Tolong dirubah ya Kalau manggil suami muda itu paling enak gimana? Abang Abang Aam, orang Sunda tuh Sunda Abang Gitu loh dang Jangan bapak Ya Itu loh ya Jadi bertanya kini saya Sayang lah Sayang akhirnya Kenapa bunda jadi sayang ini? Merusak ini Lagi itu loh Ngomong-ngomong putih istri itu sayang Jangan bunda Makanya sampai saya ke bawah-bawah sini Jadi gini Kalau bekerja bersama Tolong harus ada kejelasan Paling tidak begini Kalau sudah jelas suami istri kerja Ada seorang alim besar dari Banjar Namanya Syekh Arsyad Al-Banjari Makanya nanti harus ada damai Hasilnya akan bersama Itu kisahnya di Banjar Waktu itu adalah Laki-laki Mendulang Emas Jadi suaminya Mengambil pasir yang bermas Atau bagaimana Istri yang menangkap di atas Masa duitnya diambil suami saja Kan gak adil kan? Ini adalah karena kerjanya betul-betul tenaga bersama Ya Maka sudah ada sepakatan Ya hasilnya bersama Namanya damai Damai Sehingga kalau seandainya nanti Mohon maaf Semoga tidak terjadi perseraian Rumah kan tetap indah Dan sebagainya Maka memang gak ada istilah Gono Gini Cuman aroma Gono Gini ada disitu Cuman bukan Gono Gini Berdamai dulu Karena apa? Kerja bersama dibagi dulu Kurang lebih seperti itu Biarpun pada hakikatnya Begini Jika perusahaan-perusahaan saya Istri saya membantu saya Maka duit-duit saya Kalau pekerjaan-perkerjaan istri saya Saya membantu dia Duitnya-duitnya dia Kenapa? Orang berakal itu Kalau bekerja dengan orang Selagi tidak ada akad Maka gratis Kalau saya naik beca Lekok tukang beca Tidak pakai kesepakatan Berarti saya gratis Naik beca Makanya saya tidak mau Naik beca Terus pakai jasa Angkut Terus ada Saya janji dulu Berapa pak? Kalau tidak pakai akad Berarti hasilnya gratis Makanya gara-gara Anda melanggar syariat Tiba-tiba Dikasih Diminta bayaran banyak Marah tidak? Karena Anda tidak ikat janji dulu Nah Kalau tiba-tiba ada Anda Kalau saya tiba-tiba kerja Ke rumah Anda Tidak pakai perjanjian Jangan kasih duit saya Karena apa? Belum ada akad Kecuali anak kecil Maka sebetulnya Begitu hukum bekennya Kalau memang Toko-tokomu Bukan tokonya ayangmu Ayang Ayang Bukan bunda Bukan tokomu Maka sebetulnya Ayangmu itu Hanya sifatnya membantu Kalau toko-toko istrimu Ayangmu tadi Bukan ibu Bukan bunda Maka Itu kamu sifatnya membantu Cuma kalau memang dirintis Bersama-sama Ini milik bersama Namanya akad damai Hiduplah biasa dengan damai Jangan biasa bermusuhan Kadang-kadang Milikku Wah kadang-kadang Sampai Na'udhu billah Rebutnya Mengambil haknya orang lain Sementara dalam Islam Semoga tidak ada perpisahan Sampai dalam Islam Kalau seandainya ada percerian Seorang istri dicerai oleh suami Mendapatkan mut'ah Tidaknya diberi mut'ah Itu adalah Mut'ah itu hiburan Apakah rumah Apa rizki Atau apa Bukan tuntut Menuntut Bukan sampai Masuk ke mahkamah Ini bukan Mendidikan dalam Islam Tidak ada keindahan Semacam itu Jadi ya Damai Bersepakat Ini milik kita bersama ya Katakan begitu Jadi kalau ada apa-apa Nanti dibagi Dua Bilang sampai Mulai hari ini Karena kerjanya bersama Kalau diem-diem Tidak boleh Makanya mulai hari ini Ngomong Milik bersama Sama Seperti itu Wallahu a'lam bis'olab Ya Ayang ya Jangan manggil bunda lagi ya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi